Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri Lomba Pidato Yang terkasih teman-teman peserta Lomba Pidato secara virtual, selamat siang Puji dan syukur saya hatukan kepada Tuhan Yang Maha Esa Karena saya bisa berdiri di sini untuk mengikuti Lomba Pidato Tema Pidato saya adalah para wanita dalam pendidikan di masa pandemi COVID-19 Sebelum saya menyampaikan Pidato saya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri Nama saya Eleonora Jasmin Surya Pratiwi, perwakilan dari SD Franciscus II Rawalau Pandemi COVID-19 yang terjadi di dunia, termasuk Indonesia Memberikan banyak cerita jika dilihat dari sudut pandang perempuan dan perannya dalam kehidupan sosial Tak terkecuali dalam keluarga Disadari ataupun tidak, pandemi COVID-19 memberikan dampak yang besar pada kaum perempuan Ibu atau mama yang sering kita sapa Mempunyai peran yang sangat penting dalam keluarga Sebagai ibu rumah tangga Ibu atau mama memulai aktivitasnya dari dini hari hingga malam hari Pagi-pagi, ibu atau mama sudah bangun untuk mempersiapkan sarapan untuk anggota keluarga Kemudian, melanjutkan membelakan rumah Belum lagi, jika ibu atau mama bekerja di kantor atau di luar rumah Mereka sangat sibuk Tetapi, mereka sangat luar biasa Karena mereka tidak pernah mengeluh Mama adalah guru terbesar bagi putra-putrinya Saya pribadi merasakan hal tersebut Mamaku adalah guruku Mengapa saya katakan bahwa mamaku adalah guruku? Jujur, di tengah pandemi ini Di mana saya menghabiskan waktu belajar di rumah Saya banyak belajar dengan mamaku Meski mamaku merasa capek Karena pulang kerja Tapi, mama tetap membantuku dalam belajar Mama bisa menjadi guru bahasa Inggris IPA, IPS, IPPKN, Bahasa Indonesia Dan pelajaran lain-lainnya Sungguh luar biasa Mamaku sangat tanggung dan kuat Mamaku adalah palawan ru Itu adalah kata-kata yang paling tepat Untuk menghormati dan menghargai penghormatanannya Yang dia berikan Bapak, Ibu Dewan Juri, dan teman-teman sekalian Sebelum saya mengakhiri pidato saya Saya mengajak teman-teman semua Untuk menyempatkan diri Berucap terima kasih Atas cinta yang Mama berikan Cinta tulus dari hati yang paling dalam Cinta tanpa pamri Cinta yang tak mengharap balas Mamaku adalah inspirasi Sang pembali semangat dalam hidup Bapak, Ibu Dewan Juri, dan teman-teman sekalian Demikianlah pidato saya Saya mohon maaf Jika selama berpidato Ada kata-kata yang kurang berkenan Semoga pidato saya berkenan Di hati Bapak, Ibu, dan teman-teman Dan berguna Sekian dan terima kasih Tuhan memberkati